Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Di video kali ini kita akan membahas seputar mic imam Jadi ide besarnya seperti ini Kadang-kadang di masjid itu tidak semua imam menyukai penggunaan mic kancing atau clip on mic Dijepitin di baju, terus nanti kadang keserimpet, jatuh micnya Kemudian, apa namanya, kalau yang dia tipe wireless harus nyalain dulu Kadang orangnya tidak tahu bagaimana nyalain, ternyata baterainya habis dan lain sebagainya Ada kerumitan tersendiri kalau kita menggunakan clip on mic, baik itu yang kabel ataupun yang wireless Terus kemudian, beberapa orang sound engineer di youtube menyarankan penggunaan recording mic Atau mic condenser model-model seperti ini Mic condenser tentunya bentuknya bermacam-macam Ada yang seperti ini, yang biasa untuk recording Kemudian mic genggam biasa juga ada yang tipe condenser Kemudian, untuk mic recording sendiri ada yang pemasangannya berdiri Ada yang terbalik ke bawah Kemudian ada yang bentuknya pipih Ada yang bentuknya silinder, macam-macam ya Jadi mic recording ini modelnya banyak Kebetulan yang saya pilih adalah tipe seperti ini Karena bentuknya lucu Jadi kalau di shoot ini tampak eye catching, jadi menarik Pada dasarnya semua fungsinya sama Dan hasil suaranya tidak jauh-jauh beda Kecuali memang yang betul-betul recording grade yang harganya puluhan juta Tentunya nanti itu berbeda suaranya ketika digunakan untuk recording Tetapi kalau digunakan untuk live Itu rata-rata hasil suaranya sama Karena peralatan untuk live Kan kita pasang di masjid nih Frekuensi respon yang dihasilkan speaker itu tidak sedetail di studio Jadi kita gunakan mic yang studio grade pun nanti hasilnya tidak jauh beda Paling beda sensitivitas saja Oke, kita kembali lagi penggunaan mic recording Mic condenser, elektron kondenser seperti ini Untuk kebutuhan imam di masjid Apakah cocok? Jadi pertanyaan pertama Apakah betul mic recording yang kita butuhkan untuk di imam? Ini adalah pertanyaan mendasar Karena perlu teman-teman untuk ketahui bahwa Kalau kita gunakan mic untuk imam Itu kan ada gerakan Ada gerakan takbiratul ikram Nah, si mic ini akan mengganggu aktivitas imam atau tidak Contohnya, takbiratul ikram Kena stun mic-nya Kemudian, posisi imam harus dekat dengan mic ini Sudah gitu mic ini Bentuknya berdiri Ada bracket-nya, ada mounting-nya Sockproof mount seperti ini Ini besar Memakan tempat Dan mic recording tidak bisa kita pasang di Stun mic biasa Dia punya bracket tersendiri Kemudian kabelnya Ini Bisa menghalangi gerakan imam Takbiratul ikram Kemudian nanti Imam lupuk Harus menghindari ini kan Dodging gitu Terus Nah, nanti bangunnya Bisa jadi Kepala imam membentur ini Deng Ya, pas Proses Itidal dan lain sebagainya Tentunya ini akan menjadi Kendala tersendiri Nanti kita akan Coba Apakah mic Condenser seperti ini Kalau dijauhkan Dari posisi imam Suaranya masih tertangkap atau tidak Karena Tentunya imam Biasanya bersuara lantang ya Sehingga Walaupun micnya jauh Tetap bisa tertangkap Tetapi nanti kita coba Apakah Betul demikian atau tidak Terus Teman-teman Ada satu mic juga Yang ingin saya kenalkan disini Dan ini juga Sudah menjadi Apa Barang umum ya Mic shotgun Mic shotgun seperti ini Biasanya digunakan untuk Shooting 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 Sinetron Ataupun film Kemudian Wawancara Juga ada yang menggunakan ini Reporter Berita TV Mereka bisa menggunakan ini Untuk kameranya Dan lain sebagainya Mic shotgun ini Banyak sekali Kegunaannya Kenapa dibilang shotgun Mic ini Bentuknya seperti Senapan Jadi kalau teman-teman Suka nonton film-film Apa Action Atau Suka main game Tembak-tembakan Pasti mengenal ini Ya main game seperti Apa namanya Yang HP itu Ini adalah Mic shotgun Bentuknya seperti Senapan Kemudian Di Desain Memanjang seperti ini Untuk Menangkap Suara jarak jauh Ya Menangkap suara jarak jauh Jadi Isinya Kapsul dari Mic Dua buah mic ini sama Sama-sama Elektret Mic Condenser Ya Dua-duanya Isinya sama Hanya nanti Optimasi Atau Desain Karakter suara Dari masing-masing mic ini Berbeda Untuk shotgun Ini memang Didesain untuk Pick up Suara jarak jauh Kalau Mic recording Itu pick up Untuk Area depan saja Jadi Istilahnya Unidireksional Dua-duanya Unidireksional Tetapi Untuk mic Shotgun ini Memiliki Fasilitas tele Jadi Seperti kamera Kamera tele Untuk Memotret Jarak jauh Nah Ini Kamera Mikrofon tele Untuk Mengambil Suara Jarak jauh Kemudian Disini Ini Contoh Yang saya gunakan Adalah Garage K818 Disini Dia memiliki Fasilitas Saklar 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 Yang pertama Saya bacakan Ini Off Kemudian Posisi Yang kedua Ini Normal Normal Itu Seperti mic Biasa Mic recording Biasa Kemudian Yang Paling atas Ini adalah Tele Jadi Untuk Pick up Suara jarak jauh Disertai Dengan Gambar Gambar Area Pick up Jadi Kalau kita Gunakan Tele Dia pick up Kedepan Maksimal Jauh Kemudian Ada Pick up Sedikit Ke belakang Ini Maksudnya Apa Biasanya Reporter Itu Ada Suara Yang Mewawancarai Dan Yang Di Wawancarai Jadi Yang Mewawancarai Kan Dekat Sekali Dengan Buntut Dari Mic Ini Itu Masih Bisa Kepick up Kemudian Yang Di depan Ini Full Untuk Pembicaranya Jadi Seperti Itu Di Desain Seperti Itu Sehingga Ini Cocok Sekali Untuk Wawancara Ataupun Shooting Sinetron Ini Juga Dikenal Dengan Istilah Boom Mic Kenapa Disebut Boom Jadi Biasanya Ini Dipasang Tongkat Namanya Tongkat Boom Boom Itu Tongkat Ulur Terus Kemudian Nanti Dipasang Dipegangin Sama Orang Soundman Seperti Itu Megangin Boom Kemudian Diarahkan Ke Orang Yang Dishooting Sehingga Orang Yang Dishooting Tidak Perlu Memakai Mic Wireless Dia Cukup Diarahkan Aja Ke Mulut Yang Berbicara Atau Sekelompok Orang Yang Sedang Berdialog Ini Langsung Pickup Jadi Ini Shotgun Tentunya Bervariasi Harga Semakin Tinggi Harganya Semakin Bagus Daya Tangkap Yang Dia Dapatkan Nah Kembali Lagi Topik Kita Kira Kira Mic Shotgun Versus Mic Condenser Ya Ini Dan Ini Kira Kira Bakalan Menang Mana Kalau Kita Uji Coba Untuk Kondisi Imam Sholat Nah Nanti Untuk Testing Mic Shotgun Ini Akan Kita Coba Di Mode Normal Dan Di Mode Tele Kira Kira Suaranya Seperti Apa Kemudian Kita Atur Jarak Yang Tidak Mengganggu Imam Bergerak Karena Ini Paling Penting Untuk Apa Kita Pasang Mic Tetapi Mengganggu Imam Bergerak Seperti Contohnya Di Masjidil Haram Disana Ada Mic Standing Mic Mic Isinya Tiga Waktu Berdiri Waktu Ruku Dan Waktu Duduk Itu Kan Ada Mic Masing Masing Ada Tiga Di Dalam Satu Standing Mic Dan Itu Posisinya Tidak Berdekatan Cukup Jauh Jadi Imam Leluasa Untuk Bergerak Idealnya Seperti Itu Jadi Kalau Imam Yang Harus Menghadap Ke Mic Terus Ini Mengganggu Kekhusuan Dan Konsentrasi Imam Belum 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 Lagi Nanti Imam Kebentur Mic Wah Kasian Jadi Imam Kebentur Mic Jadi Jarak Mic Kemulut Nanti Kita Atur Kemudian Kita Simulasikan Gerakan Kira-kira Yang Tepat Yang Mana Apakah Shotgun Apakah Mic Condenser Teman-teman Yang nilai Sendiri Saya Tidak Menjustifikasi Bahwa Pendapat Ini Salah Pendapat Ini Salah Atau Yang Benar Seperti Ini Benar Seperti Ini Tidak Kita Study Kita Pelajari Kira-kira Yang Tepat Untuk Di Masjid Kita Menggunakan Mic Yang Seperti Apa Oke Langsung Aja Kita Mulai Yang Pertama Kita Akan Coba Mic Condenser Ini Mic Condenser Ini Kita Buat Jarak Kemulut Nya Dua Atau Tiga Jengkal Sebentar Saya Ukur Dulu Kita Buat Dua Jengkal Ya Dua Jengkal Cukup Dua Jengkal Nanti Dilebihin Kira-kira Beberapa Untuk Margin Gerakan Tangannya Kemudian Mic Shotgun Ya Segini Setelah Itu Jadi Ide Ide Pengujian Kita Pasang Mic Dengan Jarak Segini Kemudian Kita Aktifkan Efek Reverb Efek Untuk Vokal Imam Kemudian Kita Jauhkan Dan Nanti Saya Akan Bergerak Maju Mundur Untuk Mensimulasikan Kadang Imam Ada yang Membacanya Diam Ada yang Membacanya Sambil Bergerak Kira-kira Suaranya Masih Ketangkep Dengan Bagus Atau Tidak Kita Mulai Saja Ya Saya Aktifkan Dulu Efeknya Saya Euzubillah Min Al-Shaytan Al-Rajim Allah Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Al-Din 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 Iyaka N'abudu Iyaka Nastangim Iyaka Ihdina Assiraat Al-Mustahim Al-Din 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 Amin Itu tadi Mic Condenser Toughware BM8000 Suaranya seperti itu Maaf Sekarang kita akan coba di Mic Shotgun Ini saya matikan dulu Sekarang teman-teman mendengar suara saya Dari Mic Shotgun Ini sudah mati Ini kita coba Mode normal Atau bukan mode tele Jadi mode normal ini Seperti Mic biasa Allah Terima kasih dan menonton Sampai Okem Terima kasih telah menonton Amin Sekarang kita aktifkan mode tele Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ehudin al-Sirata Mustaqim Sirata Al-Nihad Al-udsud Zaidil maldubi alaihim Walau Amin Amin Ya jadi seperti itu ya teman-teman Teman-teman masih mendengarkan suara saya dari shotgun Hasil suaranya seperti itu Tentunya berbeda ketika kita menggunakan mic recording seperti ini Kemudian mic shotgun mode normal Jadi mode normal itu sama seperti mic recording sebetulnya Kemudian satu lagi adalah mode tele Tele ini seperti yang teman-teman dengar saat ini Sekarang kalau kita ubah ke mode biasa Nah ini mode normal suaranya lebih kecil Maaf Nah ini mode normal cocoknya untuk jarak dekat seperti ini Jadi kalau tele cocoknya untuk jarak jauh Kemudian Mixed shotgun seperti ini Lebih Apa namanya Memiliki karakteristik searah Jadi kalau kita arahkan dia ke tempat lain Seperti ini Suaranya berbeda Kemudian ini tele Ketika tele ini kita arahkan ke yang lain Maka suara dari samping kanan kiri Itu masuk ke mic ini berbeda Berbeda suara Jadi berbeda ya Ketika saya langsung Dan ketika seperti ini Jadi memang harus mengarah Untuk penggunaan mic ini harus mengarah Kemudian Saya akan pasang kembali mic Recording ini Sekarang kita kembali menggunakan mic condenser Untuk ngomong Jadi teman-teman Crash K818 ini Sudah ada busanya Kemudian sudah ada kabelnya Kabelnya ini tergolong lumayan Bukan yang terbaik Tetapi lumayan Kalau teman-teman punya kabel yang lebih bagus Canary ataupun Clots Ini bisa teman-teman ganti Teman-teman bisa pasang XLR Kabel XLR ataupun Kabel biasa Sekarang kita bahas Dari segi instalasinya Jadi kalau kita memasang mic recording Seperti ini Maka teman-teman harus Menyiapkan Pantom power Baik itu eksternal Kalau mixernya Tidak ada Pantom Atau Amplifier Teman-teman gunakan Amplifier Towa Yang tidak ada Pantomnya Berarti teman-teman harus membeli Pantom power eksternal Atau Kalau teman-teman Sudah punya Mixernya Dengan pantom Maka teman-teman harus membeli kabel XLR Untuk mic recording Kalau kabel bawaannya itu kecil Jacknya Memang untuk recording ya Untuk ke laptop Ataupun ke Audio interface Perangkat perkam Jadi kalau teman-teman gunakan Untuk aplikasi live Tentunya harus mengganti kabelnya Jadi kabelnya ini tidak cocok Untuk aplikasi live Karena judulnya memang Mic recording Terus Mic recording itu rata-rata Aplikasinya dengan menggunakan Pop filter seperti ini Pop filter ini jaring Yang fungsinya untuk Menangkis udara Yang datang dari depan Berarti Mic ini didesain untuk Aplikasi jarak dekat Misalkan untuk menyanyi Penyanyinya berada tepat di depan mic ini Bukan Jauh Jadi seperti itu ya Fungsi penyaring ini adalah Untuk melindungi mic Dari Hembusan nafas Jadi Tidak buruk-buruk-buruk Karena mic ini sangat sensitif Kemudian Sock proof mount Ini Fungsinya untuk Meredam Kalau Setang ini kepukul Ya tetap bunyi Tetapi tidak sampai Doang Gitu Tetap bunyi Karena mic ini sensitif Jadi Suara-suara kecil itu Ketangkepnya ekstrim Sehingga Dibuatlah bentuk seperti ini Ini konsep awalnya Jadi kalau Mic recording digunakan untuk live Itu ada beberapa kekurangan Jadi tidak serta-merta Electric Electric mic condenser Mentang-mentang peka Itu bisa digunakan untuk Imam Jadi harus ada kriteria-kriteria yang Harus dipenuhi disana Kemudian Shotgun Shotgun ini Sudah dilengkapi dengan Busa Filter Fungsinya seperti ini Pop filter Tetapi Tidak se Bagus Pop filter tentunya Karena ini busa ya Jadi kalau kita tiup Masih bisa tembus Kalau pop filter Itu dia Fungsinya menyebarkan udara Sehingga tidak Tidak langsung Meniup Dari membran Elektretnya Atau kapsulnya Terus kemudian Kalau kita gunakan Shotgun Itu rata-rata Sudah Menggunakan Baterai Ini Baterai 1 biji Seperti ini Sehingga Kita tidak perlu Memasang Phantom power Dan lagi Eh maaf Colokannya Dia colokan standar Seperti ini Colokan mix standar Sehingga Kita mau Langsung pasang Di mixer Ataupun di amplifier Tua Tidak masalah Kita ganti Kabel XLR Juga Tidak masalah Yang jelas Dia menggunakan Baterai Terus kalau Mix seperti ini Kita gunakan Phantom bagaimana Kalau saya pribadi Lebih senang Pakai baterai Daripada Pakai Phantom Kenapa Karena tidak Semua Phantom Power Yang Dihasilkan oleh Mixer Ataupun Phantom Eksternal Itu Kualitasnya Bagus Halus Jarang sekali Saya menemukan Phantom power Itu yang halus Pasti ada Dengung Kemudian Kalau kita gunakan Phantom Dia Tegangannya Terlalu over Sehingga Sensitifitasnya Terlalu tinggi Nanti kita akan Kesulitan Mengatur Volumenya Jadi Volumenya Baru Dibuka Sedikit sekali Dia sudah Pick up Mungkin langsung Nguing Nguing Karena Kalau kita gunakan Phantom Dia kan 48V Sedangkan Baterai ini Cuma 1,8V Jadi Saya menyarankan Lebih pakai Baterai Toh Baterai ini Bisa bertahan Sampai Berbulan Bulan Karena Daya Konsumsi Daya Elektronik Kondenser Seperti ini Sangat kecil Jadi Ini kelebihan Kalau kita gunakan Shotgun Ketimbang Kondenser Mic Kekurangan Shotgun Adalah Bentuknya Ini Yang Terlalu Kecil Ini Menyulitkan Kita Kalau kita Pasang Dia Ke Apa Namanya Stand Mic Yang Biasa Jadi Kita harus Membeli Yang model Jepit Kalau kita Pasang Ke Lubang Stand Mic Yang Biasa Ini Lolos Karena Terlalu Kecil Jadi Lubang Mic Kan Besar Ini Terlalu Kecil Jadi Kita Harus Membeli Yang Jepit Seperti Ini Ini Kekurangan Kalau kita Menggunakan Shotgun Bentuknya Tidak Standar Mic Dia Sangat Kecil Diameter Pipanya Ini Kemudian Dia Menggunakan Baterai Tentunya Harus Ada Maintenance Baterai Kalau Tidak Mau Kita Harus Gunakan Pantom Tetapi Pemilihan Pantom Ini Harus Sangat Hati-hati Teman-teman Harus Coba Dulu Dengan Mic Condenser Apakah Menghasilkan Dengung Atau Tidak Rata-rata Yang Saya Temui Pantom Power Itu Rata-rata Mengeluarkan Dengung Semua Karena Mengkonversi Tegangan AC Pakai R Dibagi Tegangannya Masuk ke Kabel Kabel XLR Masuk ke Mic Jadi Tegangannya Itu Masih ada Bekas-bekas AC Masih Belum Halus Apakah Semuanya Tidak ada Yang halus Ya ada Tetapi Tentunya Harganya Ada harga Ada Rupa Untuk Phantom Power Jadi Seperti Itu Ya teman-teman Kalau Kita Gunakan Mic Condenser Seperti Ini Yang Untuk Recording Tentunya Ada Aspek Gerakan Dan Jarak Yang Tidak Terlalu Bisa Diakomodir Nanti Di video Berikutnya Kita Akan Bahas Kira-kira Kalau Kita Gunakan Tetap Gunakan Mic Recording Seperti Apa Feedback Nya Atau Story Nguing Nguing Nya Kalau Kita Gunakan Shotgun Separah Separah Apa Nguing Nguing Nya Dengan Level Gain Yang Sama Kebetulan Saya Hanya Mencobanya Di Studio Recording Sehingga Tidak Ada Speaker Yang Keluar Suaranya Masuk Kembali Kemic Nanti Kita Akan Siapkan Speaker Eksternal Kita Tahu Dekat Sini Kira-kira Mana Yang Parah Parah Mana Storing Nguing Nguing Nya Di Mic Shotgun Atau Mic Recording Ketika Kita Naikkan Volume Dengan Gain Yang Sama Yang Mudah-mudahan Ini Bisa Memberi Gambaran Teman-teman Jadi Pendapat Seseorang Itu Belum Tentu Tepat Di Aplikasikan Di Suatu Tempat Karena Namanya Sound System Ini Adalah Seni Kadang Di Tempat Ini Cocok Dengan Model Seperti Ini Dengan Style Seperti Ini Dengan Peralatan Seperti Ini Di Tempat Lain Belum Tentu Cocok Karena Nanti Ada Akustik Ruangan Kemudian Selera Daripada Jamaah Ataupun Pengurus Masjid Dan Lain Sebagainya Ada Banyak Faktor Sehingga Disini Kita Harus Memiliki Wawasan Peralatan Yang Lebih Luas Nah Disini Sudah Saya Kenalkan Dua Barang Ini Kalau Dipakai Untuk Imam Seperti Apa Di Video-video Sebelumnya Rekomendasi Saya Masih Menggunakan Make Clip-on Wireless Tetapi Poin Kerugian Kalau kita Menggunakan Wireless Adalah Boros Di Baterai Kemudian Imam Ribet Ribet Nyepitin Dulu Terus Kemudian Nyalain Ngantongin Itu Kadang-kadang Beberapa Imam Tidak Mau Seperti Itu Tidak Mau Ribet Pokoknya Dia Mau Berdiri Di Tempat Imam Kemudian Langsung Memimpin Sholat Rata-rata Pengennya Seperti Itu Lebih Praktis Lebih Mudah Tetapi Nanti Peralatannya Juga Harus Menunjang Sehingga Disini Kita Harus Menggunakan Tipe Condenser Yang Tepat Ya Seperti Itu Teman-teman Ulasan Mix Shotgun Versus Mix Condenser Untuk Recording Kira-kira Teman-teman Lebih Tertarik Yang Mana Dan Apa Tanggapan Teman-teman Kalau Teman-teman Memiliki Pertanyaan Langsung Aja Ketikan Di kolom Komentar Di bawah Nanti Kita Akan Bahas Bareng Bareng Disini Dan Jangan Lupa Buat Teman-teman Yang Tombol Subscribenya Masih Merah Tombol Di bawah Diklik Aja Teman-teman Karena Gak Ada Ruginya Dan Disamping Teman-teman Subscribe Hasil Revenue Atau Pendapatan Dari Channel Ini Akan Kita Olah Untuk Disumbangkan Ke Masjid-masjid Yang Membutuhkan Contohnya Mix Shotgun Ini Setelah Kita Review Kita Tes Nanti Hasilnya Seperti Apa Kemudian Kita Sumbangkan Ke Masjid Yang Membutuhkan Aplikasi Seperti Ini Jadi Tidak Mau Pakai Clip On Mix Nanti Kita Sumbangkan Kesana Sehingga Teman-teman Selain Menonton Video Disini Dapat Informasi Teman-teman Juga Mendapatkan Pahala Insyaallah Jadi Kita Beramal Jariah Bersama Disini Saratnya Subscribe Dan Tonton Iklan Sampai 20 detik Jangan Kurang dari 20 detik Karena Tidak Dihitung Kalau Teman-teman Skip Iklan Itu Tidak Akan Dihitung Ya Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Cara Berinfak Di Channel Ini Cukup Unik Tetapi Insyaallah Berkah Dan Sangat Memajukan Masjid Saya Akhiri Video Ini Kita Akan Coba Lagi Di Video Berikutnya Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh